Balik lagi ke genetiknya, jadi gak bisa jaminan kalau kita ngebreed Nemo Classic tuh bakalan jadi semua guys nih Guys, ikan-ikannya nih Ikan-ikan, kubura ikan, Nemo Classic guys nih Jadinya lumayan banyak, kurang lebih ada 100 ekor lebih guys tuh Cuma ini yang sebagian udah kita sortir juga untuk display Buat lubukannya Bisa 3 buka Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat siang nih, siang ini kita habis nyari jentik sama kutir guys nih Sekarang lagi lumayan banyak lagi nih jentiknya nih Cuma jentiknya banyak jentik Jentik bago semua tuh Jentik yang pakanan ikan cupang yang bentuknya tuh bulat-bulat guys tuh Yang boleh dibilang nih bakalan mau jadi nyamuk guys tuh Bakalan mau jadi nyamuk Dan ukurannya juga lebih gede sama yang kecil-kecil ini nih Kemarin abis musim hujan jadi pakan ini tuh bener-bener langka banget Karena mungkin kebawah air juga ya Ya guys ini pakan udah kita siapin Karena musim udah mulai musim panas lagi guys nih Udah hujannya udah mulai langka Dan alhamdulillah pakan ikan cupangnya udah mulai banyak lagi guys tuh Buat teman-teman yang lagi susah nyari pakan jentik Di tempatnya pasti ngerasainnya susahnya gimana Kalau udah ketemu musim hujan ya Jadi sehari ini kita mau ngeliat proses mutasinya ikan-ikan Demoklasik kita nih Yang dari bulan Desember tanggal 26 nih guys ikan-ikannya Yang mutasinya udah lumayan enak juga nih Udah mulai nitik Udah mulai ada sedikit warna Ada mulai sedikit Inilah istilahnya ada sedikit perubahan dari Dari warna-warnanya nih Ada yang mulai keliatan warna merahnya Ada yang hijaunya juga Ada yang nitik hitamnya juga guys nih Ini kan lumayan usianya 2 bulan Tapi mutasinya bagus guys nih Oke teman-teman tuh biar tau tuh gimana mutasinya ikan Demoklasik nih tuh guys Ini demoklasik guys Ini duanya kita upgrade demoklasik Cuma yang keluar tuh kalau kita lihat nih Bukan ke demoklasik Malah lebih ke Lebih ke bisa dibilang bakalan Ada yang lari ke multikolor juga Jadi kalau nge-breed ikan demoklasik tuh Belum tentu semuanya bakalan keluar demoklasik Balik lagi ke genetiknya Jadi gak bisa jaminan Kalau kita nge-breed demoklasik tuh Bakalan jadi semua guys nih Guys ikan-ikannya nih Ikan-ikan Gura ekan demoklasik guys nih Jadinya lumayan banyak Kurang lebih ada 100 ekor lebih guys Cuma ini yang sebagian udah kita sortir juga Untuk display Buat lubukannya Bisa 3 bulan udah lumayan bagus Warnanya udah mulai kelihatan titik terangnya nih Titik terang udah mulai kelihatan warna mutasinya Jadi untuk di ikan warna kita juga ready Buat temen-temen yang mau ikan warna juga Kita siap adain juga nih guys Nanti untuk penjualnya kita taruh di deskripsi juga guys Nah untuk proses perubahan mutasi ikan demoklasik ini Biasanya warnanya tuh mutasinya ada yang dari ke hijau juga Terus ada yang ke biru Cuma kalau ini kita kebanyakan larinya ke selo guys Warnanya ke selo Terus nitik Ini bisa dibilang lumayan sih genetiknya nih 3 bulan nih udah lumayan warnanya Buat temen-temen boleh yang komen-komen nih Yang nge-breed mutasi nemo-nya nih Mutasinya gimana Kalau menurut temen-temen bagus apa enggak nih Ini kalau yang selo kayak gini Kemungkinan udah gak bakalan naik nih Kalau dia lewat dari 3 bulan Tapi yang kalau sedikit orange-orange kayak gini Dia bakalan naik Nah ini harusnya kita sipon airnya Kita buang kotorannya Kita salin air baru Biasanya kalau dari mutasi kayak gini Perubahan mutasinya bakalan cepat Buat warnanya nge-block Akan udah Emo juga ini Ah lu bukan emo kita update juga Nih guys warnanya guys Ada yang ke ijo Ijo juga nih Ijo tuh Ijo Apa nih guys Oke guys warnanya tuh Ini selo Ini warna selo Warna daging yang emang Bisa dibilang gak mutasi lagi guys Udah mentok nih Karena udah gak ada Gak ada Ini nih gak Gak ada warnanya guys Kalau yang merah warna kayak gini Sudah pasti bakalan mutasi guys Sudah pasti ada mutasinya Kalau kayak gini guys Nah ini kalau kayak gini Bagusnya harusnya dikasih kutir Dikasih kutir Jangan Kalau bisa jangan kasih cacing Kalau dari pengalaman kita Biasanya warna mutasinya tuh lama Karena kita baru kali ini Dapat indukan emoklasik Dan kita Mau tau aja hasilnya Mutasinya Tapi kalau dari pengalaman itu Pakanya harus kutir Sama jentik Gak boleh cacing Nah ini lo bukan emok kita nih guys Eh emok ini lo bukan glovis Ikan glovis kita nih Jadinya sedikit guys Mutasinya tuh Yang mutasi ke glovisnya sedikit tuh Jadi ikan cupang stabilo Nah kalau ada yang bilang Teman-teman juga Apalagi bocil-bocil Om itu warnanya hijau kayak gitu Kenapa ikannya Jadi ini warna ikan stabilonya guys tuh Ikan stabilonya Tadi bilang ikan glovis Ini silangan dari Gordon sama Jain glovis sama Gordon guys tuh Tapi ada warna merahnya bang ya Nah ini kita masih curiga juga Warna merah tuh Paling sampai situ aja guys ya Untuk update ikan-ikan kitanya nih Dari dua lo bukan ini nih Sama update Pakan ikan cupangnya nih Buat teman-teman yang baru tau channel ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya Agar video ini semakin berkembang Menjadi rekomendasi Pastikan nontonnya full video Agar kita makin semangat guys ya Sampai situ aja guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax